Dari keterangan, Ahadirnya Dekat melakukan aksi pencurian di rumah majikannya karena ingin membuka usaha sembako di kampung halaman. Pelaku mengaku baru satu bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah majikannya Awe yang menjadi korban pencuriannya. Wanita 33 tahun ini menuturkan sebenarnya ia tidak ada niat untuk mencuri di rumah majikannya tersebut. Namun, saat membersihkan kamar pribadi majikannya, Ahadirnya Dekat melihat sejumlah uang di laci kamar majikannya. Hingga akhirnya Ahadirnya Dekat melakukan aksi pencurian tersebut. Rencananya uang hasil curian yang didapat Ahadirnya Dekat akan digunakannya untuk membuka usaha sembako di kampung halaman. Namun niat membuka usaha tersebut akhirnya kandas setelah ia ditangkap pihak kepolisian sebelum sempat melarikan diri ke kampung halamannya. Itu kan beres-beres, di kamar, terlibat kajian, kakak, lejit, ada uang. Pas ada niat waktu itu ya? Berapa uang? Itu 50. Rupiah. Ada dolar ya? Sama dolar. Nggak tahu dolar itu ada berapa. Tapi dia ambil sebuah. Sempat ibu gunakan duitnya? Sempat ibu gunakan duitnya? Nggak, 3 juta. Untuk apa? Beli baju, sepatu, pesama makan-makan. Rencananya duit ini itu apa sih? Kalau berjutan itu apa? Susahnya. Nanti mau buka usaha. Buka usaha apa? Jualan sembako. Di? Di mana? Kampungan mana sih? Di sekarang. Kini, pelaku AHA menyesali perbuatannya. Namun, nasi telah menjadi bubur. AHA yang baru pertama kali bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. AHA dijerat pihak kepolisian dengan pasal 362 tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dengkurnia melaporkan dari Batam. Dengkurnia melaporkan dari Batam. Dengkurnia melaporkan dari Batam.